Pendekar Kelana Jilid 20. Tentu saja tidak dibagi, Nona. Kalau kita dapat memperoleh pedang pusaka itu, aku akan mengalah dan memberikannya kepadamu. Pedang itu menjadi milikku atau milikmu, apa sih bedanya? Kita segolongan, dan aku tentu akan mengalah terhadapmu, sesungguhnya kah? Kalau begitu, engkau akan membantu merampas pedang itu Ginchong mengangguk. Boleh kau anggap begitu? Akan tetapi aku belum tahu harus mencari kemana, aku tahu di mana adanya pedang itu kata Cuyen yang teringat kepada si Kong, pemuda yang dicintainya namun tidak menanggapinya bahkan meninggalkannya. Wajah Ginchong berseri gembira, ah, itu baik sekali, Nona. Kalau begitu mari kita melakukan perjalanan bersama untuk merampas pedang itu nanti dulu. Tio Kongcu, Cuan Muda Tio, Aih, Nona, setelah kita menjadi sahabat, jangan panggil aku Kongcu lagi, habis, harus menyebut bagaimana? Engkau sendiri menyebutku Nona, baiklah, mulai sekarang kita jangan menggunakan sebutan Cuan Muda dan Nona lagi. Aku lebih tua darimu, maka akanku sebut engkau Yien Moi, adik Yien, dan engkau menyebut aku Ciongko, kakak Ciong, bagaimana pendapatmu? Setujukah engkau, Yien Moi baik, Ciongko? Dengan sebutan ini kita menjadi lebih akrab dan tidak merasa asing. Yien Moi, dengan ilmu kepandayan kita berdua, kita akan sanggup menghadapi siapapun juga. Karena itu, kukira tidak ada perlunya lagi-lagi kita untuk ditemani pelayan atau pengawal. Lebih baik kita menyuruh mereka pulang dan kita beli seekor kuda untukmu, Ciongko mengangguk. Aku setuju, katanya dan ia pun menggapai enam orang wanita yang menjadi pengawalnya dan menyuruh mereka membelikan seekor kuda untuknya. Enam orang wanita pengawal yang setia dan patuh itu lalu berlari pergi untuk melaksanakan perintah Nona majikan mereka. Yien Ciong juga memanggil lima orang pembantunya dan menyuruh mereka pergi, pulang ke pulau beruang dan melaporkan kepada ayahnya bahwa dia bersama putri Lamtok hendak pergi merampas pedang pusaka Pek Lui Kiam. Tak lama kemudian, para pembantu Cuyi Yien sudah tiba kembali ke tempat itu dan mereka menuntun seekor kuda berbulu coklat yang cukup kuat dan bagus. Sekarang kalian boleh pulang ke sungai Hang Kiang, laporkan pada ayah bahwa aku baik-baik saja dan sedang pergi merampas pedang Pek Lui Kiam, dibantu oleh putra Tung Giamong. Enam orang wanita itu tidak berani membantah dan mereka segera pergi dari situ setelah memberi hormat kepada Nona majikan mereka. Mari kita berangkat kata Cuyi Yien sambil meloncat ke atas punggung kudanya. Yien Ciong juga miompat ke atas kuda putihnya. Kemana ke tempat di mana Pek Lui Kiam berada, di mana itu nanti engkau juga tahu. Marilah Cuyi Yien sudah membalapkan kudanya dan terpaksa Gin Ciong juga menyuruh kudanya lari kencang. Pemuda ini menggeleng kepala melihat kelakuan Cuyi Yien yang berandalan. Akan tetapi telah terjadi sesuatu dalam hatinya. Dia mencinta gadis itu. Alangkah cocoknya kalau kelak gadis itu menjadi istrinya. Dan siapa tahu pedang Pek Lui Kiam yang akan menjadi perantaranya. Kalau pedang pusaka itu jatuh ke tangannya, kemudian dia berikan kepada Cuyi Yien sebagai tanda cintanya. Mustahil kalau gadis itu tidak membalas perasaan kasihnya. Juga lemtuk tentu akan menyetujui karena dia sudah berjasa membantu sehingga pedang Pek Lui Kiam dapat terjatuh ke tangan datuk selatan itu. Kota Tung Ciu di sebelah timur Kota Raja adalah sebuah kota yang cukup ramai. Kota ini terkenal sebagai gudang rempah-rempah dan hasil bumi karena daerahnya memiliki tanah yang subur. Karena itu, penduduk di Tung Ciu dan daerahnya dapat hidup makmur. Tanahnya subur karena di sana mengalir sungai yang tak pernah kering. Di antara deretan toko-toko, rumah makan dan rumah penginapan, terdapat sebuah toko rempah-rempah yang sedang saja besarnya. Pemilik toko ini adalah seorang pria berusia 51 tahun, dan istrinya yang berusia hampir 50 tahun. Semua penduduk Tung Ciu tidak tahu bahwa pemilik toko yang bernama Pek Han Siong ini sesungguhnya merupakan seseorang yang memiliki kesaktian. Dia ahli silat tingkat tinggi. Mukanya yang bulat dengan alis tebal dan mathe agak sipit itu tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Akan tetapi dunia Kangou mengenal namanya sebagai seorang pendekar sakti yang pernah menggemparkan dunia persilatan. Bersama Teng Hei yang menjadi sahabat akrabnya, dia pernah mengalahkan dan menewaskan banyak tokoh sesat, terutama para tokoh Pek Lian Kau. Pria berwat tak tenang, sabar, pendiam dan halus cutur katanya ini memiliki ilmu-ilmu silat tinggi yang dirasyat. Dia memiliki ilmu peksimpang sebanyak 13 jurus yang sukar dilawan, mahir pula menggunakan ilmu pedangkuan Im Kiam Sud dan ilmu-ilmu silat tinggi lainnya. Dan lebih daripada itu, dia pun ahli esehir yang kuat sekali. Istrinya bernama Siang Kuan Bilian. Dalam hal ilmu silat, wanita ini juga mencapai tingkat tinggi, sedikit lebih rendah dari tingkat suaminya. Dalam usianya yang 49 tau itu, Siang Kuan Bilian masih nampak cantik. Di dagunya terdapat sebuah tahilalat yang membuat wajahnya yang manis itu nampak membayangkan kekerasan hati. Ia pun ahli dalam ilmu esilat Kuan Im Sinkun dan Kim Kesinkun. Suami istri ini bagi para penduduk Tung Chiu merupakan suami istri biasa karena memang Pek Han Siong dan istrinya tidak pernah memperlihatkan kemahiran mereka dalam ilmu silat. Mereka dianggap pedagang rempah-rempah biasa saja yang bersikap ramah terhadap para pelanggannya. Seperti kita ketahui, Pek Han Siong dan istrinya mempunyai seorang putri bernama Pek Bwe Hwa. Gadis yang cantik seperti ibunya ini tentu saja digembleng ayah ibunya sejak kecil sehingga setelah kini berusia 18 tahun, ia telah menjadi ahli silat yang amat tangguh. Karena itu, kedua orang tuanya tidak keberatan melepas putri mereka itu pergi untuk mencari pengalaman di dunia kangong. Bahkan mereka berpesan agar putri mereka itu ikut mencari Pek Lui Kiam yang kabarnya diperebutkan para tokoh kangong. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Pek Han Siong bersama istrinya telah bangun dari tidurnya. Mereka berdua seperti biasanya, berlatih silat di taman kecil belakang rumah mereka. Tidak ada orang lain yang melihat kalau mereka berlatih silat. Bahkan seorang pelayan wanita tua tidak mengerti kalau suami istri itu bermain silat. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka berolahraga senam untuk menyedatkan tubuh. Suami istri itu latihan bersama, memainkan ilmu Kuan Im Sien Kun. Gerakan mereka nampak hanya dua bayangan berkelebatan saling serang. Mendadak keduanya berhenti dan berlompatan ke belakang, lalu memandang ke arah pagar tembok yang mengelilingi taman berikut rumah mereka. Mereka mendengar gerakan orang di pagar tembok itu dan biarpun mereka sedang latihan, pendengaran mereka demikian tajam sehingga mereka dapat menangkap suara gerakan orang di situ. Siapa di sana? Masuklah kata Pak Han Siong dengan suara tegas. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan meloncati pagar tembok. Gerakan bayangan itu gesit sekali. Dengan sekali loncat saja dia sudah berada di depan suami istri itu. Pak Han Siong dan siang keandilian memandang tajam penuh selidik. Orang berusia kurang lebih lima puluh tahun, seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus berpakaian seperti pendeta agamatu rambutnya digelung ke atas dan diikat pita putih. Pakainya berwarna kuning dan di punggungnya nampak gagang sebatang pedang. Wajah rosut yukurus seperti kurang makan, akan tetapi matanya yang cekung itu mengeluarkan sinar mencorong. Dari matanya itu saja suami istri sudah dapat mengetahui bahwa mereka berhadapan dengan orang berilmu tinggi. Siancai, damai. Kiranya Pak Han Siong dan puterinya siang keancik yang bersembunyi di sini. Pantas di kota Tung Ciu ini tidak ada yang tahu bahwa kalian adalah ahli-ahli silat yang hebat. Pak Han Siong mengangkat kedua tangan di depan dada. Bagaimanapun juga, orang ini adalah tamunya dan seorang pendeta pula maka sudah sepatutnya kalau dia menghormatinya. Maaf, Totiang. Totiang siapakah dan ada keperluan apakah dengan kami akan tetapi siang keanbilian tidak mau menghormatinya, bahkan bertanya dengan suara menegur, seorang pendeta semestinya mengenal kesopanan dan kehormatan. Akan tetapi engkau datang mi, Oncati pagar dan mengatakan kami bersembunyi. Kami sama sekali tidak bersembunyi, dan juga tidak takut menghadapi siapapun juga termasuk engkau. Tenanglah dan biar Totiang ini memberi penjelasan, kata suaminya menyebarkan hatinya. Akan tetapi siang keanbilian masih cemberut dan memandang kepada Tosu itu dengan sinar matu mengandung kemarahan. Aku tidak datang sendirian saja kata Tosu itu dan ia pun bertepuk tangan. Nampak bayangan berkelebat dan di situ telah berdiri tiga orang lain yang juga melompati pagar tembok. Tiga orang ini juga berusia kurang lebih lima puluh tahun. Mereka berpakaian ringkas akan tetapi memakai jubah luar yang terlampau besar sehingga nampak kedudoran. Begitu berdiri di dekat Tosu pertama tadi, mereka membuka jubah luarnya dan nampaklah gambar lingkaran dan sebatang teratai putih di baju bagian dada mereka. Melihat ini, siang keanbilian berseru, Ah, jadi kalian ini orang-orang Pek Lian Kau? Pantas tidak mengenal aturan, datang bukan seperti tamu, melainkan seperti segerombolan perampok dan pencuri siangcai. Puteri siang keancik yang masih berhati keras dan galak Pek Lian Kau, ini langkah maju. Totiang, kalau kalian berempat datang dari Pek Lian Kau, maka ada keperluan apakah kalian menemui kami Pek Lian Kau? Dua puluh tahun lebih kami menanti dengan sabar, bahkan mengasingkan diri untuk memperdalam ilmu silat. Semua itu kami lakukan untuk membuat perhitungan dengan engkau dan siang keancik yang. Akan tetapi karena siang keancik yang telah meninggal dunia, maka perhitungan ini diwakili oleh putrinya, majulah kalian. Kami tidak takut kata siang keanbilian. Akan tetapi suaminya memegang lengannya sebagai isyarat agar istrinya dapat menahan emasinya. Perhitungan apakah yang kalian maksudkan. Harap jelaskan agar kami mengerti apa yang kalian maksudkan. Kata Pek Hon Siong dengan sikapnya yang tenang. Melihat ketenangan Pek Hon Siong, empat orang Tosu itu kelihatan jerih juga. Tosu yang pertama muncul itu agaknya menjadi pemimpin dari rombongan itu dan dia sengaja melantangkan suaranya untuk mengatasi rasa jerihnya terhadap pendekar yang sikapnya luar biasa tenangnya itu. Pek Hon Siong termenung, mengenak peristiwa yang terjadi 26 tahun yang lalu. Ketika itu dia dan Belian yang kini menjadi istrinya, bekerjasama dengan Teng Hei dan para pendekar Chin Ling Pai, menentang Pek Lian Kau. Mereka mendapat kemenangan dan menewaskan banyak tokoh Pek Lian Kau yang berilmu tinggi. Di antara musuh itu terdapat Bantok Sian Su dan Hek Teo Ke Sian Su. Akan tetapi, Bantok Sian Su memang benar tewas di tangan Siang Kuan Cik Heng. Hanya saja, Hek Tok Sian Su bukan tewas di tangannya melainkan tewas oleh Teng Hei. Akan tetapi dia tidak menyangkal. Bagaimanapun juga, Teng Hei bekerja sama dengan dia, berarti kedua orang Sian Su yang tewas itu pun musuhnya. Dia berani bertanggung jawab atas perbuatan Teng Hei yang menjadi sahabat baiknya. Dia masih ingat benar bahwa Bantok Sian Su dan Hek Tok Sian Su adalah dua orang pendekta yang sesat dan bekerja sama dengan Pek Lian Kau. Ilmu kepandayan mereka tinggi. Kalau empat orang ini murid-murid mereka yang selama 26 tahun memperdalam ilmu meraka, dapat dibayangkan betapa lihainya mereka, Siang Kuan Bilian kembali berkata, Bagus! Kiranya kalian murid-murid orang pendekta sesat itu. Jangan kalian mati tanpa nama, siapa nama kalian Tosu pertama berkata sambil tersenyum mengejek. Aku bernama Kui Hwe Acu dan tiga orang adik seperguruanku ini bernama Lian Hwe Acu, Tian Hwe Acu, dan Tiat Hwe Acu, Kui Hwe Acu. Bagaimana caranya kalian hendak membalas dendam dan membuat perhitungan? Apakah kalian berempat hendak men keroyokan atau satu lawan satu bilian bertanya dengan nak suara menantang? Sama sekali ia tidak merasa takut karena selama ini ia dan suaminya hampir setiap hari berlatih dan ketika putri mereka belum pergi merantau, mereka berdua melatih putri mereka. Dengan demikian, dibandingkan 26 tahun yang lalu, mereka memperoleh kemajuan. Hahaha! Kedatangan kami ini bukan untuk mengadu ilmu, melainkan untuk membalas dendam dan membunuh kalian berdua. Karena itu, kami tentu saja akan maju bersama bagus. Selamanya pekelian kau adalah perkumpulan penjahat berkedok perjuangan yang pengecut. Baik, kalau kalian hendak menggandalkan jumlah banyak untuk mengeroyok kami, majulah bentak nyonya yang berhati baja itu. Empat orang tosu itu lalu membuat gerakan dengan tangan mereka. Mula-mula mereka menggerakan kedua tangan di udara seperti orang menuliskan huruf-huruf, kemudian Kui Hwe Acu mengambil dua potong kertas yang sudah bertuliskan huruf dan dia berkata dengan suara berwibawa mengandung getaran kuat sedangkan tiga orang temannya berpangku tangan dengan metu ditujukan kepada Pek Honsung dan istrinya. Pek Honsung dan istri, saat kematian kalian sudah di depan mata, dua ekor naga ini akan membunuh kalian. Kui Hwe Acu melemparkan dua potong kertas itu ke udara dan siang keambilian terbelalak karena ia melihat betapa di udara tiba-tiba muncul dua ekor naga yang menyeramkan, dengan metu mencorong dan lidah-lidah api terjulur keluar dari mulut dan hidung mereka. Tahulah ia bahwa lawan menggunakan sihir yang amat kuat, maka ia pun mengeluarkan sinkang untuk melawan pengaruh sihir itu. Pek Honsung pernah diambil murid oleh Ban Hock Lo Jin, seorang di antara delapan dewa dan dia dilatih ilmu sihir yang amat kuat. Maka, melihat permainan Kui Hwe Acu dia tertawa dan terdengar suaranya yang penuh wibawa. Hahaha, Kui Hwe Acu berempat. Kalian yang membuat naga ini, maka kalian pula yang akan diterkamnya. Kui Honsung menggerakkan tangannya menunjuk ke arah empat orang tosu itu dan mereka terbelalak ketika melihat betapa dua ekor naga ciptaan ilmu sihir mereka itu kini membalik dan menyerang mereka berempat. Tentu saja mereka menjadi terkejut sekali dan cepat mereka menyimpan sihir mereka, menarik kekuatan sihir itu dan dua ekor naga itu kini melayang turun menjadi dua potong kertas. Kembali Kui Hwe Acu membentak, Pek Honsung, kalian menghadapi kami delapan orang. Bersiaplah kalian berdua untuk mempuskui Hwe Acu, kalau kalian maju dengan delapan orang, kami akan maju sepuluh orang yang terheran-heran adalah siang keanbilian. Mula-mula ia melihat betapa empat orang tosu itu menjadi delapan, setiap orang menjadi dua, akan tetapi setelah suaminya bicara, ia melihat dirinya sendiri menjadi lima orang demikian pula diri suaminya menjadi lima orang. Ia tahu bahwa semua ini hasil kekuatan sihir, akan tetapi ia tetap menjadi bingung. Ia tahu bahwa suaminya beradu kekuatan sihir melawan empat orang tosu itu, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali mengerahkan tenaga sakti untuk menolak pengaruh sihir itu. Melihat hasil serangan mereka yang dapat diingguli oleh Pek Honsung, tahulah keempat orang tosu itu bahwa mereka tidak akan mendapat keuntungan kalau mengadu kekuatan sihir. Tangan mereka turun kembali dan semua kekuatan sihir mereka ditarik. Honsung juga menghentikan pengorahan sihirnya karena kekuatan sihir itu kalau dikeluarkan terlalu lama, akan menghabiskan tenag saktinya. Kui Hwe Aju dan tiga orang temannya lalu meraih ke punggung dan mereka telah memegang sebatang pedang. Siang Kui Hwe Aju dan Pek Honsung juga mengambil pedang dari rak senjata yang memang dipersiapkan di tempat itu kalau mereka sedang latihan silat. Kui Hwe Aju dan rekan-rekannya sudah tahu bahwa ilmu kepandaian Pek Honsung lebih tinggi dari istrinya, dan memang sebelum masuk ke situ mereka sudah merencanakan siapa yang menghadapi Siang Kui Hwe Aju. sesuai rencana, menghadapi dan mengeroyok Pek Honsung, sedangkan Tian Hwe Aju dan Tiat Hwe Aju mengeroyok Siang Kuan Bilian. Terjadilah perkelahian yang seru di dalam taman itu. Baik Pek Honsung maupun Siang Kuan Bilian mengguanakan pedang mereka untuk memainkan ilmu pedang Kuan Im Kiam Sud yang amat hebat, halus dan lemah gemulai gerakannya, akan tetapi di balik kehalusan itu terkandung tenaga yang dahsyat sekali. Setelah bertanding belasan jurus, Pek Honsung mendapat kenyataan bahwa ilmu esilat kedua orang pengeroyoknya amat tangguh. Ilmu pedang mereka merupakan ilmu pedang golongan sesat dari barat, dan banyak pula tokoh Pek Lian Kau menguasai ilmu pedang itu yang sebetulnya lebih tepat kalau dimainkan dengan pedang melengkung. Dia sendiri tidak merasa berat melawan dua orang pengeroyoknya. Akan tetapi ketika dia mengerling ke arah istrinya, dia melihat betapa istrinya terdesak oleh pengeroyokan Tian Hwe Aju dan Tiat Hwe Aju. Akan tetapi selagi Bilian terdesak dan Honsung mencari kesempatan untuk membantu istrinya, tiba-tiba nampak bayangan orang dan muncullah seorang gadis yang cantik jelita. Gadis ini memegang sepasang pedang yang berkilauan dan membentak, tosu-tosu palsu dari mana berani di rumah paman Pek Honsung karena ia melihat bahwa siang kean Bilian terdesak hebat. Ia pun terjun ke dalam pertempuran dan membantu Bilian sehingga kini dua orang pengeroyok Bilian terpaksa berpisah. Tian Hwe Aju tetap bertanding melawan Bilian sedangkan Tiat Hwe Aju menghadapi gadis yang baru datang. Kini Honsung bernapas lega. Kalau hanya menghadapi seorang tosu, dia tidak mengkhawatirkan keadaan istrinya. Dan dia pun merasa girang sekali ketika mengenal siapa gadis yang memainkan sepasang pedang itu. Gadis itu bukan lain adalah Teng Hwe Lan. Siang kean Bilian juga mengenal gadis itu dan ia berseru, Hwe Lan Bibi, mari kita hajar para pendeta palsu ini kata Hwe Lan sambil tersenyum dan bangkitlah semangat siang kean Bilian. Sikap gadis itu mengingatkan ia akan Chia Kui Hong, ibu dari gadis itu yang waktu mudanya bersama ia menontang pekelian kau. Lincah, berani, dan galak. Empat orang tosu yang menamakan diri sendiri si Tian Suhyab, Empat pendekar dunia barat, itu merasa terkejut sekali menurut perhitungan mereka. Mereka berempat pasti akan dapat membunuh Pek Honsung dan istrinya. Siapa kira, biarpun dikeroyok dua, Pek Honsung sama sekali tidak terdesak, dan tiba-tiba muncul gadis Li Hei itu yang membantu siang kean Bilian yang sudah terdesak. Dengan munculnya gadis itu terpaksa Tian Hwe Acumaju sendirian menghadapi siang kean Bilian, dan Tiat Hwe Acumaju juga sendirian saja menghadapi gadis yang luar biasa lihainya itu. Tingkat kepandayan Teng Huilan memang sudah tinggi sekali, bahkan dibandingkan dengan siang kean Bilian, tingkatnya lebih tinggi. Payah Tiat Hwe Acumaju menandinginya dan setelah lewat 20 jurus, Tiat Hwe Acumaju hanya mampu melindungi dirinya dengan memutar pedang sambil terus mundur. Sepasang pedang di tangan gadis itu seolah telah berubah menjadi puluhan batang banyaknya. Dan ketika dia terdesak dan tersudut, sebuah tendangan kaki Hwe Lan membuat dia terjengkang roboh. Hwe Lan hanya berdiri tidak mengejar karena ia belum tahu siapa mereka dan mengapa mereka memusuhi keluarga Pek Honsung. Apalagi melihat betapa Pek Honsung dan siang kean Bilian juga mulai mendesak musuh-musuhnya, Huilan berdiri saja tidak membantu karena ia tahu bahwa mereka berdua tidak membutuhkan bantuannya. Kedau orang tuanya sudah memesan agar ia tidak sembarangan saja membunuh orang. Itulah sebabnya ia diam saja melihat Tiat Hwe Acumaju yang sudah ditendang roboh itu merangkak bangkit dan menggunakan tangan kirinya menutupi dada kanannya yang terasa nyeri bukan main oleh tendangan kaki Bungil Huilan. Dia pun tidak berani meju lagi dan hanya menonton keadaan saudara-saudaranya yang mulai terdesak. Mendadak terdengar siang kean Bilian membentak nyaring dan pedangnya berhasil melukai pundak kiri lawannya. Tehian Hwe Acu terhuyung dan darah mengalir dari luka di pundaknya. Dia terhuyung ke belakang. Siang kean Bilian hendak mengejar untuk membunuhnya, akan tetapi terdengar seruan suaminya, jangan bunuh dia mendengar seruan suaminya ini, siang kean Bilian tidak jadi mengejar dan ia melompat ke dekat Huilan. Mereka berdua kini melihat perkelahian antara Pek Honsung yang dikeroyok dua. Pek Honsung merasa lega bahwa Huilan dan Bilian sudah berhasil mengalahkan dua orang musuh. Kini dia dapat mencurahkan semua perhatiannya kepada dua orang lawannya. Kena dia membentak dan tiba-tiba pedangnya membuat gerakan memutar dan pedang di tangan kedua orang lawannya itu terpental dan terlepas dari pegangan. Secepat kilat Honsung menyapu dengan kakinya dan Lian Hwe Acu roboh tertelanting. Honsung menginjakan kaki kirinya di atas dada Lian Hwe Acu dan pedangnya menodong dada Kui Hwe Acu yang sudah tidak berpedang lagi. Injakan kaki kirinya membuat Lian Hwe Acu merasa seolah dia ditindih benda yang berat sekali, membuat dia tidak mampu berkutik dan Kui Hwe Acu juga merasakan ujung pedang itu menembus pakaiannya dan menyentuh kulit dadanya. Sedikit gerakan saja dari tangan yang menodongnya itu dan tamatlah riwayatnya. Maka dia pun tidak berani bergerak, hanya memandang dengan muka pucat. Hem, sebetulnya sudah lebih dari pantas kalau kami membunuh kalian berempat. Akan tetapi kami bukan orang-orang kejam dan jahat yang suka membunuh lawan yang sudah kalah dan tidak berdaya. Kalau kalian masih merasa penasaran, pergi dan belajarlah 20 tahun lagi, baru kalian mencari kami. Lihatlah, siapa gadis itu? Ia adalah putri Tang He yang dulu membunuh Hak Tok Siansu. Kami akan membalas kekalahan ini kata Kui Hwe Acu dengan marah dan meras terhina. Bagus kalau kalian masih memiliki semangat. Nah, cepat kalian pergi dari sini diami lepaskan kakinya dari dada lian Hwe Acu dan menarik pedangnya yang menodong dada Kui Hwe Acu. Empat orang Tosu itu tidak mau membuang waktu lagi. Mereka telah beruntung tidak dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Mereka melompati panar tembok dan lenyap. Pek Han Song menarik napas panjang, lalu menoleh dan memandang ke arah Hwe Lan. Bagus sekali, Hwe Lan. Kedatanganmu seperti malaikat penolong. Kalau Hwe Lan tidak segera datang membantu, aku bisa celaka di tangan dua orang kerbau itu kata pula siang keambilian sambil merangkul dadis cantik itu. Airh, Paman dan Bibi terlalu memuji. Tanpa adanya aku sekalipun, aku yakin Paman Pek Han Song akan dapat mengusir mereka. Akan tetapi, aku merasa heran sekali mengapa Enci Bwe Hwe A tidak muncul membantu Paman dan Bibi Bwe Hwe A sedang pergi. Marilah kita masuk ke dalam rumah agar lebih leluasa kita bercakap-cakap. Siang keambilian menggandeng tangan Hwe Lan dan mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Para pembantu penjaga toko rempah-rempah telah berdatangan dan toko itu mulai dibuka. Akan tetapi Pek Han Song dan istrinya tidak keluar karena asik bercakap-cakap dengan Hwe Lan. Bagaimana kabar tentang ayah dan ibumu? Dan bagaimana tentang Chin Ling Pai tanya Pek Han Song? Kami semua baik bauk saja, Paman. Ayah dan ibu memang berpesan agar dalam perantauanku memerluas pengalaman, aku singgah di sini untuk menyampaikan salam mereka kepada Paman dan Bibi, kami girang sekali engkau datang Hwe Lan. Hanya sayangnya Bwe Hwe A juga sedang merantau seperti engkau. Kalau ia berada di sini, tentu ia merantau bersamamu dan itu akan lebih mengembirakan lagi. Paman, siapakah hemat orang Tosu tadi? Mengapa mereka memusuhi Paman dan Bibi kami juga baru tadi mengenal mereka? Pagi tadi tiba-tiba saja mereka muncul dan menantang kami. Mereka hendak membalaskan kematian guru-guru mereka, yaitu mendiang Bantok Siansu dan Hektok Siansu. Bantok Siansu tewas di tangan ayah mertuaku siang keang cikeng dan Hektok Siansu tewas di tangan ayahmu. Akan tetapi kami berdua juga musuh-musuh karena dahulu kami bekerja sama dengan ayahmu menentang Pek Lian Kau, jadi mereka tadi adalah tokoh-tokoh Pek Lian Kau. Tanya Huilan. Benar dan mereka itu murid-murid mendiang Bantok Siansu dan Hektok Siansu, jawab siang keambilian. Nama mereka Kui Hwe Acu, Lian Hwe Acu, Tian Hwe Acu, dan Tiat Hwe Acu dan menggunakan julukan si Tian Su Hiap Sambung Pek Han Siong. Engkau berhati-hati lah kalau bertemu mereka, Huilan. Mereka adalah orang-orang licik yang tidak malu maju bersama untuk mengeroyok musuh. Aku akan berhati-hati, Paman, Huilan, bagaimana engkau tadi dapat mengetahui bahwa kami sedang berkelahi dan datang membantu aku datang berkunjung pagi-pagi, Bibi. Akan tetapi pintu depan masih ditutup dan tidak nampak seorang pun di luar. Aku lalu masuk ke pekarangan dan dari situ aku mendengar beradunya senjata dari taman di belakang rumah ini. Karena tertarik, aku lalu melompat ke pagar tembok dan melihat Paman dan Bibi dikeroyok. Maka aku segera melompat masuk dan membantu Bibi, Pek Han Siong menghela nafas panjang. Sungguh menyebakan sekali. Kami tinggal bertahun-tahun di S ini tanpa ada yang tahu bahwa kami adalah keluarga yang dapat bermain silat. Ternyata hari ini kami didatangi musuh-musuh yang hendak membalas dendam, kenapa harus menyesal. Kita dahulu selalu membasmi golongan sesat di dunia kangung, dan kita melakukan hal itu dengan penuh pertanggungan jawab. Kalau golongan sesat mendendam kepada kita, kita tidak perlu menyesal, melainkan menghadapi mereka dengan gagah. Engkau benar, akan tetapi betapa indahnya kehidupan kita selama ini. Jauh dari kekerasan, jauh dari perkelahian dan permusuhan, karena kita sudah mulai tua. Memang sebaiknya kalau kita mengundurkan dan hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Akan tetapi orang-orang muda harus melanjutkan sikap kami membasmi golongan sesat, karena kalau tidak diimbangi oleh para pendekar, tentu golongan sesat akan semakin meraja lelah dan menyusahkan rakyat jelata. Itulah pula yang menyebabkan kita memberi kesempatan kepada BWEHWA untuk merantau dan bertindak sebagai pendekar, menegakkan kebenaran dan keadilan, menumpas yang melakukan penindasan mengandalkan kekuatan mereka dan membela yang tertindas dan lemah, ucapan siang keandilian ini penuh semangat. Matanya mencorong dan cuping hidungnya kembang kempis. Huilan memandang kagum dan teringat kepada ibunya. Ada persamaan antara siang keandilian dan ibunya, sama-sama keras hati dan pemberani. Paman dan Bibi, kedatanganku ini selain menjengguh karena merasa rindu, juga aku membawa sebuah berita yang tidak menyenangkan. Ketahuilah bahwa dua bulan yang lalu kakek Buyu Cheng Tian Xin di Pulau Teratai Merah telah meninggal dunia, Pek Han Suang bangkit dari tempat duduknya dengan kaget. Meninggal? Kakek Cheng Tian Xin yang sakti itu dapat meninggal dunia istrinya mencela. Airh, engkau ini bagaimana sih? Setiap orang manusia betapa pandai dan saktinya, tetap saja akan mati satu demi satu. Apakah anehnya kalau kakek Cheng Tian Xin meninggal dunia? USA-nya tentu sudah ada seratus tahun, Bibi benar, kakek Buyu meninggal dunia dalam usia seratus tahun lebih. Hanya ada satu hal yang mengganggu hatiku mengenai kematian kakek Buyu. Pek Han Suang sudah duduk kembali dan memandang gadis itu dengan alis berkerut, apa yang mengganggu hati muhwilan kakek Buyu meninggal dunia setelah dia bertanding, dikeroyok tujuh orang lawan. Beliau berhasil mengusir tujuh orang lawan itu, akan tetapi agaknya beliau terlalu mengeluarkan tenaga sehingga tubuhnya yang sudah tua sekali itu tidak kuat menahan, dan beliau tewas karenanya, Pek Han Suang mengangguk-angguk. Tidak aneh kalau kakek Cheng dicari dan dimusuhi orang dalam usia setua itu, karena di waktu mudanya dia membasmi banyak sekali tokoh Kang Ho yang jahat. Siapakah tujuh orang itu? Huilan mereka itu adalah datuk sesat yang berjuluk Toa Oke, Ji Oke, dan Butek Ngerosian jawab Huilan sambil menggenggam jari-jari tangannya, mengepal kedua tinjunya. Melihat ini, Siang Kuan Bilian bertanya, jadi engkau merantau ini adalah untuk mencari tujuh orang itu dan membalas kematian kakek buyutmu tidak, Bibi? Akan tetapi dalam perantauanku, kalau aku sampai bertemu dengan mereka, tentu mereka itu akan kuserang. Hem, Huilan, apakah engkau hendak membalaskan dendam kematian kakek Cheng Tian Xin? Tanya Pet Hon Suang sambil memandang tajam wajah gadis itu. Huilan menggeleng kepalanya. Tidak, Paman. Aku telah dinasehati ayah dan ibu agar jangan menyambung rantai balas-membalas dan dendam-mendendam ini. Akan tetapi kalau aku bertemu mereka dan mereka melakukan kejahatan, tentu akanku tentang mereka Pet Hon Suang mengangguk. Ayah ibumu bijaksana, Huilan. Dendam itu menimbulkan kebencian dan kemarahan, membuat orang ingin sekali membalas. Tujuh orang datuk itu mendatangi kakek Cheng di Pulau Teratai Merah juga untuk membalas dendam. Memang tidak benar kalau kita mengikat diri dengan dendam, akan tetapi kalau engkau menentang seseorang karena dia melakukan kejahatan, bukan karena engkau mendendam, tentu saja tindakanmu itu benar, akan tetapi betapapun juga, engkau harus berhati-hati sekali kalau bertemu mereka, Huilan, kata siang keambilian. Nama tujuh orang itu sebagai datuk sesat sudah amat terkenal, apalagi Toaoke dan Jioke itu. Sudah lama aku mendengar namanya dan mereka adalah datuk besar yang mewakili daerah barat, terima kasih, Bibi. Tentu saja aku tidak akan bertindak sembrono dan lancang. Aku pun cukup mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi dan licik sehingga mereka tidak akan malu mengeroyok lawan seperti yang mereka lakukan terhadap kakek Buyut. Suami istri itu bertanya banyak sekali tentang orang tua Huilan. Gadis ini pun menceritakan semua yang diketahuinya karena ia maklum betapa eratnya hubungan antara ayahnya dan Pek Khan Siong. Dalam percakapan mereka, Huilan menyinggung tentang pedang Pek Klui Kiam. Ah, engkau mengetahui juga tentang pedang yang menghebohkan seluruh dunia Kang Hong itu? Kalau aku masih muda seperti dulu, tentu aku tidak mau ketinggalan memperebutkannya, kata siang keambilian. Huilan, apakah engkau juga ingin mencari dan memperebutkan Pek Klui Kiam? Tanya Pek Khan Siong. Memang aku tertarik sekali, Paman. Kabarnya pedang pusaka itu tadinya berada di tangan seorang pendekar besar bernama Tiong Bu, akan tetapi pendekar ini terbunuh dan pedang pusaka itu lenyap. Menurut kabar angin, pembunuh itu tentu telah mencuri pedang Pek Klui Kiam. Tahukah engkau siapa pembunuh dan pencuri pedang itu? Menurut kabar yang kuperoleh dalam perjalananku, pembunuh itu adalah seorang kakek berjubah merah. Kalau tidak salah, pembunuh itu adalah Ang Isian Jin, ketua Kui Jiao Pang yang bersarang di Kwe Iliong San, Huilan, mungkin Bwe Hwa juga mencari pedang itu. Akan tetapi pedang itu asalnya bukan milik kita, maka sungguh tidak benar kalau kita mencoba untuk merampasnya. Kalau kita berhasil, berarti kita memiliki barang yang bukan milik kita, melainkan milik Tiong Bu itu, paman benar. Aku hendak ke Kwe Iliong San hanya untuk menyelidiki. Kalau benar pedang pusaka itu menjadi milik orang jahat, hal itu harus dicegah. Kabarnya pedang pusaka itu merupakan pusaka yang ampuh, kalau terjatuh ke tangan penjahat, tentu dia menjadi seperti harimau tumbuh sayap, kejahatannya makin menjadi-jadi. Sebaliknya kalau pedang pusaka itu terjatuh ke tangan seorang pendekar yang menggunakannya untuk membasmi para penjahat, aku pun tidak akan mengganggunya, engkau benar, Huilan. Kalau engkau hendak menyelidiki ke Kwe Iliong San, aku hanya berpesan padamu. Apabila engkau bertemu dengan Bwe Hwa, ajaklah ia bekerjasama seperti ayahmu bekerjasama dengan aku dahulu. Dengan bersatu, kalian berdua menjadi lebih kuat, daripada kalau bekerja sendiri-sendiri, baik paman, akan aku perhatikan pesan paman itu.